Kaisang Pangarep Kaisang menjelaskan bahwa kunjungannya ke KPK bertujuan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang tepat terkait dugaan gratifikasi. Meskipun secara hukum tidak diwajibkan melaporkan dugaan gratifikasi karena tidak menjabat sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara, Kaisang memilih untuk melakukan pelaporan sebagai bentuk transparansi. Kaisang sudah disampaikan oleh Mas Kaisang tadi, Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi, dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini di tindak lanjutnya atau disikapi. Kemudian tadi sudah disampaikan ke KPK, nah walaupun sebenarnya Mas Kaisang ini ya kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi karena Mas Kaisang juga bukan pejabat negara, bukan pejabat negara. Sebagaimana kalau kita baca dari pasal 12B Undang-Undang Tenggara Korea, kalau dari DPDC di situ sih sebenarnya tidak termasuk. Namun kan kita di sini bukan untuk debat mengenai legal formal lah, kedatangannya Mas Kaisang ini sudah melampaui debat-debat tersebut, gitu. Kita melihatnya adalah bahwa ini inisiatif pribadi sebagai warga negara yang tak hukum. Kalau terkait dengan kejadiannya, sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana paket pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus, makanya di bareng lah, mengebek. Mas, ingin apa minimal inisial dari? Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nepeng lah, nepeng pesawatnya teman saya. Dan, gak ada ledan lagi sih. Jadi intinya, untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Frensin juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja dulu. Ya, kasih semua ya. Telisik TV mengabarkan.